Halo teman-teman semuanya welcome back to iqtube channel kali ini gue akan unboxing dan nge-reveal kabel HDMI ini type C guys dan katanya ini multifungsi ya bisa untuk smartphone display, extend mode dan juga mirroring guys nanti akan kita lihat kualitasnya seperti apa kita akan coba fitur-fiturnya akan kita langsung unboxing saja setelah intro yang satu ini oke teman-teman langsung kita unboxing saja untuk paketnya ya oke jadi seperti ini ya hanya dibungkus dengan plastik dan bubble wrap saja teman-teman untuk HDMI converter type C nya dia sudah support 4K ya ultra HD guys nanti akan kita coba dan disini di bagian belakangnya dia support untuk laptop, tablet, smartphone, TV, monitor hingga projector guys kalian bisa lihat spesifikasi lainnya ya kalian bisa pause jika perlu guys oke kita lihat di bagian sampingnya support untuk iOS, Android ya langsung kita buka aja untuk dustbox nya guys oke kita buka untuk kabelnya yap jadi seperti ini ya disini kabel type C nya dan disini bagian HDMI nya guys kita buka aja seberapa panjang ini kabelnya ya oke langsung aja teman-teman kita akan cobain sambungkan kabel converter HDMI ini dari HP ke laptop ya akan seperti apa kualitas dari gambarnya ketika kita stream atau mirroring guys baik teman-teman yang pertama akan kita coba sambungkan ke laptop nya ya untuk kabel HDMI nya selanjutnya kita akan coba sambungkan ke smartphone disini ada Android ya dengan menggunakan port type C teman-teman gak nyambung ya kayaknya ini gak ada notif sama sekali di HP nya dan juga di laptop nya atau mungkin ini hanya support ke HP tertentu aja ya kayaknya kita akan coba sambungin ke HP iPhone guys sub indo by broth3rmax bawik sub indo by broth3rmax oke guys sudah kita sambungin kabel HDMI nya ke monitor ya apakah ini bisa mirroring dari HP ke layarnya lumayan kan kalau kita nobar dari HP kan kecil tuh jadi kita bisa sambungin aja ke layar gitu guys disini kita sambungin kabel type-c nya ke HP Android masih sama guys masih sama ga nyambung ya ini gua menggunakan HP Android pokok ya kayaknya mungkin HP nya aja yang nggak support coba kita sambungkan ke HP Android yang lain guys disini sama ya ada Xiaomi lalu kita sambungkan sama juga guys ini nggak nyambung loh ya tidak ada notif sama sekali di HP nya itu yang ada cuma notif WA sama YouTube ya tidak ada notif dari kabel HDMI nya oke setelah itu kita akan coba ke iPhone lagi ya ini benar-benar aja terakhir guys kalau emang nyambung ke iPhone mungkin si kabel ini cukup diskriminasi ya enggak menerima HP Android gitu ikon ya emang nihFirst selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ada cuma mirroring doang ya dari HP ke PC dari HP ke laptop dan sebagainya baik teman-teman terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa support channel ini dengan like subscribe dan share videonya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya